Hai Sob, jika pada video sebelumnya kita telah membahas berbagai versi dari karakter Marvel seperti Hulk, Captain Marvel, Captain America, dan Iron Man, kali ini kita akan lanjut membahas berbagai versi dari karakter populer Marvel yang selanjutnya, yaitu Spider-Man. Jika kita sangat familiar dengan karakter Spider-Man Peter Parker, masih banyak lagi versi Spider-Man dari berbagai universe Marvel, atau lebih populer dengan sebutan Spider-Force. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Spider-Man Peter Parker Yap, seperti yang telah kita singgung di awal video, Spider-Man Peter Parker merupakan Spider-Man yang selama ini kita kenal dan berada di universe utama, yaitu di Earth 616. Kisah asal-usulnya pun cukup familiar, baik di komik maupun di filmnya. Kemunculan pertamanya pada komik Amazing Fantasy, isu 15, tahun 1962. Peter Parker adalah anak dari pasangan ilmuwan jenius bernama Richard Parker dan Mary Parker. Ketika dia berumur 7 tahun, Peter kemudian dititipkan pada paman dan bibinya, yaitu paman Ben dan bibi May. Seiring dengan berjalannya waktu, Peter pun bertumbuh dewasa bersama paman dan bibinya tersebut. Nah, suatu hari, ketika Peter berkunjung ke perusahaan teknologi milik Norman Osborn, dia tergigit laba-laba radioaktif yang membuatnya memiliki kemampuan super layaknya seekor laba-laba. Awalnya Peter menggunakan kekuatannya untuk menangkap perampok yang membunuh paman Ben. Namun karena marknya kejahatan di New York, Peter pun mencoba membasmi kejahatan sebagai superhero bernama Spider-Man. Spider-Man Miles Morales Spider-Man versi Miles Morales berasal dari Earth-1610. Miles Morales merupakan Spider-Man penerus dari Peter Parker. Diceritakan dalam universe tersebut, Spider-Man versi Peter Parker telah dibunuh oleh Green Goblin. Miles Morales mendapatkan kekuatannya dari gigitan laba-laba yang telah terkontaminasi dengan serum os yang diambil dari DNA Peter Parker. Serum ini diciptakan oleh ilmuwan oscorp bernama Dr. Marcus. Miles Morales akhirnya memiliki kekuatan laba-laba seperti Peter Parker dan berusaha untuk menggantikan posisi Peter Parker setelah kematiannya. Superior Spider-Man Oto Octavius adalah villain Spider-Man yang pernah menggantikan Peter Parker sebagai Spider-Man di Earth utama, Earth-616. Dalam kisahnya, Oto Octavius atau Dr. Octopus menjebak Spider-Man ketika dirinya dalam keadaan sekarat. Dia memanggil Spider-Man untuk menemuinya. Spider-Man yang merasa respek terhadap salah satu musuh bebuyutannya ini datang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum Oto Octavius meninggal. Ketika Spider-Man datang, Dr. Octopus malah menjebak Spider-Man menggunakan mesin yang bernama brain swapping. Efek dari mesin ini, pikiran dan jiwa dari Dr. Octopus dan Peter Parker saling bertukar. Akibatnya, Peter Parker pun tewas di tubuh Dr. Octopus. Nah, sementara Dr. Octopus berhasil bertahan hidup di tubuh Peter Parker. Setelah dia hidup dalam tubuh Peter Parker, Dr. Octopus merasa tersentuh dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban oleh Peter Parker selama ini. Dia pun bertekad melanjutkan aksi heroik Peter Parker dan menjadi superior Spider-Man. Dan karakter ini menjadi sosok Spider-Man anti-hero. Six-Arms Spider-Man Versi ini berasal dari Earth-92-100. Ketika Peter Parker merasa lelah setelah banyak masalah yang dialaminya, dia berniat untuk menghilangkan kekuatan laba-labanya dan kembali menjadi manusia normal. Nah, Peter Parker pun membuat ramuan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dia malah mendapatkan empat tambahan lengan yang membuatnya benar-benar terlihat seperti laba-laba. Awalnya, Peter meminta bantuan para Dr. Connor atau Lizard. Dan bahkan bantuan Red Richard untuk menormalkannya kembali. Namun, semuanya gagal dan satu-satunya obat penawarnya adalah darah dari vampir bernama Michael Morbius. Ketika berhadapan dengan Dr. Octopus, Spider-Man bisa mengalahkannya dengan sangat mudah berkar ke enam tangan yang dimilikinya. Sejak saat itu, dia berpikir bahwa memiliki enam tangan tidaklah seburuk yang dipikirkannya. Spider-Man 2099 Spider-Man yang satu ini berasal dari Earth-928 dan merupakan Spider-Man dari masa depan di tahun 2099. Miguel O'Hara adalah seorang ahli genetika yang bekerja untuk perusahaan bernama Elkemex. Miguel berencana untuk hengkang dari perusahaan tersebut. Namun, petinggi perusahaan Elkemex malah memberikan sebuah obat bernama Rupture pada minuman Miguel. Pengaruh obat ini memberikan halusinasi dan memaksa Miguel untuk tetap tinggal di perusahaan itu. Untuk menghilangkan efek halusinasi tersebut, Miguel melakukan eksperimen genetika untuk memulihkan DNA-nya. Namun, proses tersebut disabotase hingga akhirnya setengah DNA-nya adalah DNA laba-laba. Miguel pun akhirnya memiliki kekuatan super laba-laba dan menjadi Spider-Man 2099. Cosmic Spider-Man Versi ini adalah salah satu versi Spider-Man yang sangat unik. Dia berasal dari Earth-13 dan menjadi versi Spider-Man yang sangat kuat. Nah, Cosmic Spider-Man juga dikenal dengan nama Captain Universe. Dia memiliki kekuatan dasyat yang diambil dari Enigma Force atau sebuah medan energi yang dapat menembus Mikroverse. Peter Parker dari Earth-13 ini mengusung kemampuan kosmik yang tidak terbantahkan. Dibekali dengan kekuatan Univision, Cosmic Spider-Man mampu melihat menembus ruang dan waktu sampai ke partikel atom. Selain bisa terbang dengan leluasa, entitas kosmik satu ini juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi dan mengubah molekul jaringannya menjadi adamantium. Spider-Man India Di Earth-50101 merupakan universe di mana Vavid Prabhakar menjadi seorang Spider-Man. Ceritanya tak jauh beda dengan Peter Parker, yang kita kenal saat ini. Dia tinggal bersama dengan pamannya, paman Bim dan bibinya bernama Bibi Maya setelah kematian orang tuanya. Vavid Prabhakar memperoleh kekuatan laba-labanya setelah menemukan jimat kuno dan memberinya kekuatan seperti laba-laba. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk menumpas kejahatan dan melawan Nalin Oberoi sebagai Spider-Man India. Spider-Man Noir Spider-Man Noir adalah Peter Parker yang berasal dari Noir Universe di Earth-90214. Hidup di bawah kekuasaan diktator bernama Norman Osborn. Paman Ben yang menentang Norman Osborn dikroyok dan dibunuh dengan sadis oleh para anak buahnya. Peter Parker sendiri mendapatkan kekuatannya ketika menyelidiki sebuah gudang yang penuh dengan barang antik, di mana dia menemukan sebuah patung laba-laba. Ketika melihatnya, patung laba-laba tersebut tiba-tiba pecah dan mengeluarkan banyak laba-laba dan salah satunya menggigit dirinya. Nah, Peter Parker yang berasal dari Universe ini pun mendapatkan kekuatan layaknya seekor laba-laba dan memanfaatkan kekuatannya itu untuk menghentikan kediktatoran dari Norman Osborn. Spider-Man Noir memiliki pistol dan tidak segan-segan membunuh musuh-musuhnya. Memiliki nama asli Hobart Brown, dia berjuang membebaskan masyarakat dari rezim pemerintahan yang korup. Hobart mendapatkan kekuatannya dari laba-laba yang terkena radiasi akibat limbah beracun. Karakter Hobart dalam komik digambarkan bersifat pemarah dan begitu agresif. Spider-Man 1 ini cukup unik. Ketika dalam menghadapi teknologi Venom yang digunakan Presiden Norman Osborn, Hobart menggunakan kekuatan 15.000 volt punk rock. Spider-punk bahkan mengakhiri pertarungannya dengan menghantam gitarnya ke kepala Norman Osborn. Dia adalah Spider-Man yang melawan kejahatannya dengan bantuan gitarnya. Spider-Man 1 ini hanya menyukai musik punk sesuai nama julukannya. Spider-Man UK William Billy Braddock adalah orang dibalik Spider-UK yang berasal dari Earth 833. Bisa dikatakan Spider-UK menjadi kunci karakter dalam event Spider-Verse. Berkat sebuah jimat yang dimilikinya, William memiliki kemampuan untuk pergi ke berbagai belahan dunia paralel yang disebut sebagai multiverse. Tugasnya tak lain adalah untuk melindungi Spider-Man dari berbagai universe, dari serangan Morul dan para Inheriters. William pun kemudian membentuk Spider-Army dengan mengumpulkan Spider-Man dari seluruh universe. Nah, Spider-Army akhirnya berhasil mengalahkan para Inheriters dan berhasil melindungi para Spider-Man dari berbagai universe. Nah, itu dia berbagai versi Spider-Man dari berbagai universe Marvel. Tentunya masih banyak lagi versi Spider-Man yang ada di semesta Marvel. Mungkin akan kita bahas kembali pada part kedua. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, sempatkan juga untuk subscribe channel ini ya. Karena setelah video ini, kita akan membahas berbagai versi dari karakter yang ada di DC komik. Saya pamit undur, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.